Halo teman-teman, kali ini kita akan membersihkan helm buku yang kotor, berjamur, bahkan sampai ada bintik hitamnya Dukung channel kami teman-teman ya dengan menekan tombol subscribe Yang pertama kita lakukan adalah kita buka kaca helm ini terlebih dahulu ya Cara bukanya mudah karena dia pakai kancing, jadi sangat mudah tinggal ditarik saja Dan kaca helm ini kita pisahkan terlebih dahulu, nanti kita kerjakan terpisah Di sini kami menggunakan antinoda jamur Ya teman-teman ya, teman-teman bisa buat sendiri Ini adalah campuran kaporit plus soda as Berbandingannya 2 banding 1 2 sendok soda as, 1 sendok kaporit Bisa ditambahkan deterjen bubuk sedikit juga Untuk teman-teman yang di rumah bisa gunakan pemutih ya Atau bakelin, gunakan bakelinnya 2 sendok Kemudian ditambahkan air, 1 sendok Dan deterjen bubuk Setengah sendok, nggak apa-apa Lalu ini kita keluarkan juga bagian dalam helm ini Kalau buku biasanya sak busanya ya, sama busanya kita keluarkan Dan ini terlihat di bagian tali telinga ini sangat kotor Dan kita mau fokus di bagian helmnya terlebih dahulu Bagian atas ini, atau bagian luar Kemudian Ini dia ya teman-teman Kami hanya gunakan sedikit Tinggal kita oles saja ke bagian Helm yang ada jamurnya Seperti ini Tinggal kita oles saja sambil kita gosok-gosok Menggunakan sikat gigi ini Setelah digosok beberapa saat Dan rata Kemudian Tinggal kita lap saja menggunakan microfiber Atau mungkin kalau nggak ada microfiber Teman-teman bisa menggunakan Kain yang sudah tidak terpakai ya Kain apa saja bebas Seperti ini kita gosok semua Sudah rata Ini mau kita ambil lap dulu Nah langsung bersih teman-teman ya Dan ini kotorannya Menempel di microfiber ini Ini tinggal kita gosok saja seperti ini Ini sudah bersih Dan kita mau lanjut ke semua bagian Dan buat teman-teman nanti Setelah selesai semua dibersihkan helm ini Jangan lupa dibilas ya Bilasnya menggunakan lap basah saja Dengan air bersih tentunya ya Sekali lagi Nanti terakhirnya Dibilas menggunakan lap basah Mungkin ada yang bertanya Dengan pemutih apakah tidak luntur Selama kami menggunakan hal ini Tidak ada luntur ya Karena bahan daripada helm ini Adalah kulit ya Dan ini kalau Kita rendam ke air Takutnya Helm ini Mengelupas nantinya Karena dia dilapisi lem ya Bagian dalamnya Jadi kita cuci seperti ini Tidak sampai basah Artinya tidak menggunakan banyak air Untuk bagian Dalam helm tadi Yang sudah kita keluarkan Teman-teman cukup mencucinya Dengan menggunakan sabun mandi Dan disikat-sikat juga Caranya sama seperti ini Hanya saja Kalau bagian dalam tadi Itu bisa disiram Tidak apa-apa Dan ini langsung saja Kita bersihkan Menggunakan Lap ini Atau kanibo Dan kita lakukan Kesemua bagian helm Sampai benar-benar bersih Nah ini cacat ya teman-teman ya Bukan kotoran Yang hitam-hitam ini Adalah cacat Mungkin jatuh Atau Ditaruh Di bagian depan motor Bagian merah Sudah selesai Tinggal yang warna hitam ini Ya kita gosok-gosok Ringan saja Jadi cukup mudah Teman-teman ya Mungkin teman-teman Di rumah Ada yang mengalami Hal yang sama Semoga Cara ini Bisa membantu Membantu teman-teman Untuk mencuci sendiri Ini sudah hampir selesai Teman-teman ya Jadi ini dihitung Ya paling 10 menitan Sudah selesai Kita membersihkan helm ini Setelah ini nanti Dibilas Menggunakan lap basah Lalu dijemur Dijemur juga Tidak usah dipanas matahari Di angin-anginkan saja Ya tak anggar Ditaruh saja Tidak perlu harus Di bawah matahari Yang perlu di bawah matahari Nanti Itu yang bagian dalam Yang sudah kita cuci Menggunakan air banyak Ya demikian teman-teman ya Kiranya semoga Bisa membantu Dan bermanfaat Jangan lupa Dukung channel kami Terus Dengan menekan tombol Like Dan subscribe Ya ini sudah selesai Teman-teman ya Sudah bersih semua Hanya dengan Menggunakan Anti noda Yang kita bisa Buat sendiri Ya ini kami Kerjakan malam Jadi itu Pantulan lampu Teman-teman ya Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih